Selamat pagi pemisah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional. Rakornas yang secara khusus membahas ekonomi kerakyatan ini dihadiri tiga pilar partai yakni eksekutif, legislatif, dan struktur parpol di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bukti konkret kinerja partai dalam membina sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berdikari. Inilah spesial event Rakornas tiga pilar PDIP bersama saya, Carlos Michael. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menggelar rapat koordinasi nasional atau Rakornas tiga pilar untuk memajukan ekonomi gotong royong di masyarakat. Rakornas akan dibuka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait Rakornas tiga pilar PDI Perjuangan, kita akan bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Muhammad Teresa yang saat ini berada di gedung AIS BSD Tangerang Selatan, Banten. Selamat pagi Friendly, apakah Rakornas PDI Perjuangan sudah dimulai? Ya, Carlos rapat koordinasi tiga pilar PDIP baru saja dimulai sekitar 10 menit yang lalu. Dan saat ini Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Yusuf Kala berserta Ketua Umum PDIP baru saja tiba di lokasi ini dan duduk bersebelahan untuk memulai. Dan juga nanti direncanakan akan meresmikan dan juga membuka langsung Rakornas tiga pilar PDIP ini. Rakornas ini dihadiri oleh tiga pilar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diantaranya adalah struktur partai yang merupakan pengurus dan juga kader dari seluruh Indonesia, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian dihadiri juga oleh pihak legislatif yang dalam hal ini adalah anggota DPD dan juga DPR RI yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian juga ada dari eksekutif yang dalam hal ini merupakan kepala daerah seperti kami lihat tadi ada Guberur Jawa Tengah, Ganjar Perangau yang sudah hadir dan juga ada sejumlah menteri. Seperti misalkan ada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, ada juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan juga Menteri PUPR atau Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Ada pun Rakornas ini digelar selama tiga hari Carlos. Sejak kemarin pada tanggal 15 dan akan berakhir esok hari yaitu pada tanggal 17 Desember 2017. Ada pun fokus dari Rakornas ini adalah untuk mendorong ekonomi kerakyatan tumbuh di masyarakat ataupun ekonomi gotong royong ini dapat dilaksanakan. Untuk itu, untuk esok hari, hingga esok hari akan ada pameran-pameran dari UMKM yang merupakan binaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan dipamerkan di sini seperti dari bidang perikanan, kemudian ada perkebunan, ada peternakan, ada fashion dan juga dari kulir serta juga teknologi dan sehingga dimungkinkan nanti para kepala daerah dan juga anggota DPR serta DPD ini dapat melihat dan juga mempelajari bagaimana konsep dari pelaku UMKM yang dilaksanakan ataupun yang dibina oleh PD Perjuangan untuk dapat diterapkan ataupun direalisasikan di daerah-daerah mereka masing-masing sehingga ini nanti tentunya dapat membuat ataupun membentuk rekonomi yang baru di daerah masing-masing. Begitu, Carlos. Iya, Friendly. Lalu bisa Anda jelaskan sesungguhnya apa saja yang membedakan Rakornas PD Perjuangan kali ini? Apa agenda utama dari Rakornas yang secara, kalau kita lihat memang akan berbicara banyak soal perekonomian ini? Baik, Carlos. Ada pun yang membedakan Rakornas kali ini dengan Rakornas-Rakornas sebelumnya adalah bahwa dalam Rakornas tahun ini hanya fokus untuk membahas mengenai ekonomi kerakyatan ataupun ekonomi gotong royong. Hal ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, jadi dapat dipastikan bahwa tahun ini Rakornas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak akan membahas mengenai isu politik. Hal ini juga untuk sekaligus mengklarifikasi dan juga menunjukkan bahwa kritik dan juga otokritik yang selama ini ada berirai di masyarakat yang menyatakan bahwa partai hanya memikirkan mengenai kepentingan politik dan juga mengenai kekuasaan sesat. Ini tidak benar. Melalui acara Rakornas ini akan ditunjukkan bahwa partai ini juga dapat berpartisipasi untuk memberikan dukungan terhadap masyarakat melalui ekonomi kerakyatan. Dan selain itu, diharapkan pula akan muncul perjanjian atau UNMOU dari para kepala daerah dengan pelaku UMKM. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada berbagai bidang UMKM yang melaksanakan. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada peternakan dan beberapa fashion dan juga teknologi sehingga nantinya ini menimbulkan perekonomian yang baru. Apalagi memang disebutkan bahwa nantinya menjelang di tahun-tahun berikutnya akan ada sebanyak 800 juta hingga 1 miliar pengangguran akibat adanya serangan ataupun perkembangan digitalisasi. Untuk itu, partai harusnya dapat memberikan kontribusi lebih dan juga memikirkan bagaimana nanti nasib masyarakat jika harus tersingkir akibat adanya perkembangan digitalisasi. Ada pun landasan terlaksananya rakornasi ini adalah mengenai dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kemudian serta dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa tentang asas keluargaan bahwa yang lemah ini membantu yang, maksud kami yang kuat, membantu yang lemah. Dan disebutkan pula oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kriyan Setianto yang menyebutkan bahwa anggota partai ataupun dari pengurus ranting dan juga dari PAC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sebanyak 67% merupakan pengangguran dan melalui acara ini dan juga melalui konsep ekonomi kerakyatan yang dilakukan hari ini diharapkan pengangguran tersebut, angka pengangguran tersebut ini dapat semakin diminia melisir. Begitu, Carlos. Baik, friendly sagalah. Kita akan nantikan kembali laporan Anda dari sana. Usai jeda pemisah, kami masih akan kembali dalam spesial event Rakornas PDI Perjuangan.